Ilmu Ulat Sutra Jilid 31 Manusia silih dan sisan itu tertegun mendengar ada orang yang menukas kata-katanya. Pandangan mereka segera beralih kepada orang yang mengenakan pakaian biru itu. Dalam waktu yang bersamaan, orang yang mengenakan pakaian biru itu juga membalikan tubuhnya. Wan Fe Yang Orang sisan tampaknya tidak mengenal Wan Fe Yang. Dia menatap anak muda itu dengan pandangan curiga. Orang silih juga memperhatikan Wan Fe Yang dari atas kepala sampai ke bawah kaki, kemudian perlahan-lahan dia berdiri. Matanya masih menatap Wan Fe Yang lekat-lekat. Rambut Wan Fe Yang acak-acakan. Jenggotnya tumbuh dengan semerawutan di sekitar dagunya. Entah sudah berapa lama dia tidak berbenah diri. Matanya mendelik ke arah dua orang silih dan sisan itu. Mulutnya bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya dibatalkan kembali. Orang sisan melirik ke arah rekannya yang silih sekilas. Li Heng, orang ini. Mati orang silih itu tiba-tiba membelalak. Bukan, kah? Wan Tai, hiap adanya, suaranya tersendat-sendat. Wan Fe Yang orang sisan langsung berdiri. Dia menatap Wan Fe Yang dengan pandangan kurang yakin. Wan Tai hiap, kami berdua tidak tahu Anda. Kata orang silih dengan nada agak gugup. Li Heng, Wan Fe Yang menjura dalam-dalam. Apa yang kalian katakan tadi aku sudah mendengarnya dengan jelas. Aku sama sekali tidak menyalahkan kalian. Hanya yang supeku itu. Wan Tai hiap sama sekali tidak tahu tanya orang silih masih dengan suara gugup. Wan Fe Yang menggelengkan kepalanya. Siaw Te justru ingin memohon petunjuk dari Li Heng. Apa yang Wan Tai hiap dengar tadi merupakan kenyataan, orang silih menari nafas panjang. Bukannya Siaw Te tidak percaya, tapi. Yan Su Pe sudah berhasil melatih ilmu Tian Kian Sinkang, sedangkan Tokubuti saja bukan tandingannya sekarang. Kekuatan Tian Kian Sinkang, Chai Hai sudah pernah membuktikannya, Wan Fe Yang memandang orang silih dengan tatapan tajam. Siaw Te tidak ada maksud menyombongkan ilmu silat golongan kami. Katanya dengan nada rendah hati. Orang silih itu tertawa getir, Chai Hai adalah Piao Su dari Tian Sai Piao Kiok. Ketika Wan Tai hiap melangsungkan pesta pernikahan, Chai Hai juga hadir bersama Chong Piao Tau, Wan Fe Yang mana mungkin mengingat satu per satu tamu yang demikian banyak. Terpaksa dia tertawa getir. Silahkan diteruskan. Pada saat itu tamu yang hadir begitu banyak. Tentuan Tai hiap tidak mengingatnya satu per satu. Apalagi Chai Hai hanya seorang Piao Su yang tidak ternama, Li Heng jangan berkata begitu sekali lagi Wan Fe Yang menjura. Harap Li Heng jangan memanggil Siaw Te dengan sebutan Tai hiap. Siaw Te benar-benar tidak sanggup menerimanya. Oh ya, kita kembali lagi pada pokok persoalan tadi. Kalau Li Heng memang sudah pernah melihat kekuatan tenaga Tian Qian Xin Kang Yan Su Pec, tentunya Li Heng tidak percaya begitu saja kalau Yan Su Pec kudapai dibunuh orang dengan mudah. Seandainya mereka adalah tukang-tukang biasa, jangan kata baru dua puluh atau tiga puluh orang, seandainya jumlah mereka tiga ratusan orang pun, belum tentu mereka sanggup mendekati diri Yan Lo Chiam Pua. Tapi mereka, samaran siapa orang-orang itu sebenarnya desak Wan Fe Yang yang hatinya semakin tegang. Tian Said, kata orang Shili dengan suara rendah. Wan Fe Yang tertegun. Apa artinya Tian Said? Tian Said adalah sebuah organisasi yang menyediakan pembunuh bayaran. Tidak ada orang yang tahu di mana markas mereka. Orang yang pernah menggunakan jasa mereka tentu sudah mengerti bahwa mereka mempunyai sebuah peraturan, yaitu tidak boleh membocorkan rahasia mereka kecuali kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan mereka. Juga tidak ada orang yang tahu seberapa besarnya kekuatan organisasi tersebut sebenarnya. Orang hanya tahu bahwa di dunia ini ada organisasi yang bernama Tian Said, dan mereka tidak pernah gagal dalam tugas yang dijalankan, wajah Wan Fe Yang berubah menjadi kelam. Kalau begitu, maksud Li Heng tentunya ada orang yang membayar ruang menggunakan jasa Tian Said untuk membunuh supeku orang Shili menganggukan kepalanya. Menurut selentingan yang tersebar di dunia Kangong, Tian Said tidak pernah memandang hal lain kecuali uang. Tanpa uang, Tian Said tidak akan turun tangan membunuh siapapun. Moto mereka tidak ada dendam pribadi, jadian supek benar-benar sudah mati kembali Wan Fe Yang mengajukan pertanyaan itu. Dia benar-benar tidak dapat mempercayai keterangan semacam itu. Hanya dia yang paling jelas tentang siapa adanya Yan Chong Tian, dan sampai seberapa tinggi ilmu yang dimilikinya. Rasanya tidak mungkin Yan Chong Tian bisa dibunuh orang begitu saja, meskipun seandainya di dunia ini benar ada organisasi bernama Tian Said seperti yang dikatakan oleh orang Shili di hadapannya ini. Orang Shili menarik nafas panjang mendengar pertanyaan itu. Rasanya aku tidak mempunyai alasan untuk membohongi Kong Chu, dari mana kau mendapatkan berita ini tanya Wan Fe Yang yang masih merasa penasaran. Dari mulut seorang murid Butong, orang Shili itu malah menatap Wan Fe Yang dengan heran. Kemudian dia balik bertanya. Apakah Wan Kong Chu sampai saat ini masih belum menerima berita dari mereka Wan Fe Yang menggelengkan kepalanya? Dengar kabar mereka sudah berpencaran keluar. Mereka mencarimu dan ingin mengajak kau kembali ke Butong San, sebab di sana tidak ada orang yang berani mengambil keputusan setelah Yan Lo Chiang Puak meninggal. Herannya mengapa sampai sekarang mereka masih belum menemukan Wan Kong Chu tukas orang Shisan? Mungkin karena tempat ini agak terpencil, sahut orang Shili. Wan Fe Yang mengelus jenggotnya yang tumbuh liar di dagunya. Rasanya aku masih belum bisa menerima kenyataan ini, katanya dengan nada sendu. Kabar ini sudah tersebar di mana-mana. Coba Wan Kong Chu menuju selatan dan menyelingap benar atau tidaknya keterangan kami ini, orang Shisan tertawa getir. Kalau Wan Kong Chu tidak segera kembali, kami takut Butong San akan mengalami keruntuhan yang mengenaskan, wajah Wan Fe Yang agak berubah mendengar kata-katanya. Apakah Li Heng dan San Heng berdua pernah mendengar siapa orangnya yang mau mengeluarkan uang untuk membunuh Yan Supek? Tertanya kembali, sebetulnya ini sebuah rahasia. Wan Kong Chu jangan sekali-kali mengatakan kepada orang lain bahwa kami yang memberitahu. Menurut selentingan yang tersebar, orang yang mengeluarkan uang kemungkinan besar bekas buncu Buti Bun, Tok Ku Buti kata orang Shili dengan nada berbisik. Wajah Wan Fe Yang berubah hebat mendengar kata-katanya. Tok Ku Buti orang Shili menganggukan kepalanya. Ada juga orang yang menduga bisa jadi Fugi Yok Su, tukas orang Shishan. Kemungkinannya sama besar Wan Fe Yang mengepalkan tinjunya erat-erat. Apa tindakan yang akan Wan Kong Chu ambil sekarang tanya orang Shili? Xiao Te ingin memohon diri sekarang. Terima kasih atas keterangan yang Liong Wei berikan, belum lagi orang Shili itu mengatakan sesuatu. Wan Fe Yang sudah meletakkan beberapa uang perak di atas meja dan melangkah pergi dengan tergesa-gesa. Meti orang Shili dan Shishan itu mengantarkan kepergian Wan Fe Yang. Di bibir mereka terlihat seulas senyuman licik. Orang Shishan malah menganggukan kepalanya sambil menepuk bahurkannya. Penampilan Li Heng benar-benar meyakinkan, katanya. Tentu saja. Karena apa yang aku katakan memang merupakan kenyataan. Coba kalau disuruh berdusta, pasti wajahku akan berubah sedikit banyaknya, betul juga. Kita kan sudah membunuh Yan Chong Tian, setidaknya kita harus mengerahkan sedikit tenaga membantu murid Butong Pai. Manusia Si Wan itu menyembunyikan diri di tempat yang demikian terpencil. Kalau kita tidak mengerahkan sedikit tenaga membantunya, entah sampai kapan murid-murid Butong baru bisa berhasil menemukannya seharusnya. Kila juga beritahukan sekalian jejak Tokubuti sekarang, tidak perlu. Orang Shili tertawa dingin. Tokubuti sudah mulai kewalahan menghadapi anggota-anggota kita yang ingin membunuhnya. Sekarang dia sudah mengirimkan surat tantangan ke Butong San dan mengajak Wan Feiyang bertanding dengannya di Giyok Hang Teng. Mengapa dia harus melakukan semua itu? Buat apa dia meminta kita membunuh Yan Chong Tian? Seandainya sekarang dia tetap ingin bertarung dengan Wan Feiyang. Dia membenci Yan Chong Tian karena orang tua itulah yang membakar markas Butibun sehingga dia tidak mempunyai tempat untuk bernaung diri. Sedangkan apa yang dilakukannya belakangan disebabkan oleh pihak kita, disebabkan oleh pihak kita betul. Kita mendesaknya sampai dia tidak tenang sekejap pun. Di mana-mana dia menjumpai bahaya yang mungkin bisa merenggut nyawanya, orang Shili itu kembali tertawa dingin. Manusia seperti dia tentu tidak rela mati di tangan kita. Sengaja dia menantang Wan Feiyang. Pertama untuk menghindarkan diri dari kejaran kita. Kedua, seandainya dia mati di tangan Wan Feiyang, tentu kematiannya jauh lebih berharga daripada mati di tangan anggota kita. Dalam pertarungan di Giyok Hang Teng nanti, bagaimana kalau yang mati bukan Tok Kubuti, tetapi Wan Feiyang hal itu kecil sekali kemungkinannya. Tapi seandainya dia bisa menang pun, kau kira dia tidak akan terluka parah. Setauku, ilmu Wan Feiyang sudah jauh lebih tinggi daripadanya, senyuman di wajah orang Shili semakin dingin dan kaku. Aku juga tidak menganggap Tok Kubuti dapat meraih kemenangan. Apalagi kebencian Wan Feiyang terhadapnya sudah terlanjur mendalam orang Shisan menggelengkan kepalanya. Sudah tentu paling bagus kalau dia benar-benar mati di tangan Wan Feiyang. Dengan demikian, pihak kita bisa menghemat tenaga karena ada orang yang melakukan pekerjaan yang seharusnya kita lakukan, setidaknya tidak ada korban lagi yang jatuh di pihak kita. Untuk mengincarnya dalam beberapa hari belakangan ini, sudah lebih dari 100 anggota kita yang mati di bawah tangannya. Benar-benar sial ketua kita mendapatkan langganan seperti Tok Kubuti, siapa yang menyangka kalau dia bisa jatuh miskin seperti itu Tok Kubuti dapat memimpin Butibun sehingga berkembang pesat seperti tempo hari, sebetulnya bukan hal yang mudah. Orang ini memang mempunyai otak yang cerdas dan hati yang licik. Dia tidak segan menggunakan care apa saja untuk mencapai keinginannya, tapi dia melakukan kesalahan besar. Seharusnya dia mengusahakan uang sejumlah 10 laksalail itu untuk membayar hutang yang dijanjikannya kepada ketua kita, orang sili tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengangkat cawannya yang berisi arak dan meneguknya dengan perlahan. Demikian lambatnya dia meneguk arak itu sehingga orang yang melihatnya tentu mengira bahwa dia benar-benar menikmati arak tersebut. Ketika dia meletakkan cawannya kembali, seorang pemuda penjaja obat-obatan masuk ke dalam rumah makan dengan langkah tergesa-gesa mendekati ke arahnya. Burung merpati sudah dilepaskan, bisiknya di samping pelinga orang sili. Dia sudah mendapatkan seekor kuda dan melarikannya dengan kecepatan tinggi, apakah dia tidak curiga mengapa di tempat terpencil ini dia bisa mendapatkan seekor kuda yang demikian baik dan dengan harga murah pula tampaknya pikrinnya terus dipenuhi bayangan Yang Chong Tian yang sudah mati. Ia tidak curiga sama sekali, ternyata kematian Yang Chong Tian merubah haluan kesedihannya yang semula. Tampaknya meskipun dia sengaja berkelana di dunia kangou, tapi hatinya masih memikirkan kepentingan Buting Pai. Terhadap surat tantangan yang dikirimkan oleh Tok Kubuti, dia pasti akan menerimanya dengan sepenuh hati, orang sili itu mengalihkan pokok pembicaraannya. Apakah kalian sudah mendapatkan berita tentang Tok Kubuti? Dia masih berdiam di rumah tukang pukul besi itu, orang sili tertawa lebar. Kita juga sudah harus berangkat sekarang, dia menolakkan kepalanya dan berseru, laopan, hitung semuanya pemilik rumah makan itu sedang membersihkan meja yang ditempati Wanfei yang tadi. Mendengar panggilan orang sili, dia mendatangi dengan tergopoh-gopoh. Mengenai tingkah laku kedua tamunya ini yang rada aneh. Dia memang merasa curiga. Tapi dia tidak ingin ambil peduli hal yang bukan merupakan urusannya. Demikian juga para tamu yang lain. Desa ini memang agak terpencil dan jauh dari keramaian. Hanya ada ratusan penduduk yang tinggal di desa tersebut. Itulah sebabnya Wanfei yang memilih desa ini untuk tempat tinggal sementara. Namun tetap saja jejaknya dapat diketemukan oleh anggota Tiasat. Hal ini membuktikan kebesaran organisasi yang satu ini. Dapat dibayangkan berapa banyaknya anggota yang tergabung di dalamnya. Dan entah siapa orang yang sanggup mengepalai sebuah organisasi seperti ini. Namun ketuanya belum pernah tersebar di dunia kangau malam sudah larut. Hujan mulai turun rintik-rintik. Seperti malam-malam sebelumnya, malam ini juga tidak berbintang. Langit gelap berawan. Angin bertiup dengan kencang. Rasanya tidak ada seorang pun yang berminat keluar rumah pada saat seperti itu. Apalagi di dalam hujan yang lebat. Tapi dari kejauhan justru terlihat seekor kuda berpacu dengan kencang menembus kegelapan malam. Dia adalah Wan Fe Yang. Sudah sehari semalam dia melarikan kudanya seperti orang kesetanan. Kadang-kadang dia berhenti sejenak agar kudanya dapat makan dan minum atau beristirahat sekedarnya. Dia sendiri hampir lupakan keperluan tubuhnya terhadap makanan dan minuman. Hanya satu hal yang memenuhi benaknya saat itu. Benarkah cerita yang disebarkan oleh orang sili di rumah makan itu? Satu hal lagi yang menjadi masalahnya sekarang. Ketika melarikan diri dari Butong San Tempo Hari, dia sama sekali tidak melihat arah yang diambilnya. Sekarang dia jadi agak bingung menentukan arah untuk kembali ke Butong San. Dia hanya mengambil jurusan selatan. Kudanya dilarikan tanpa memelok ke arah yang lain. Sekarang dia berada di tengah hutan. Dia tidak tahu apakah arah yang diambilnya benar atau tidak. Kudanya mulai melemah. Dia tidak ingin sampai kudanya itu jatuh sakit. Bagaimana dia bisa mendapatkan kuda yang lain di tengah hutan seperti ini? Setelah memacu kudanya kurang lebih duali. Wan Tei yang menarik tali kendali kuda tersebut agar jalannya tidak begitu kencang. Matanya menerawang ke sekitar tempat itu. Hanya kegelapan yang ditemuinya. Dikeluarkannya sebuah tabung kecil dari dalam sakunya. Setelah digesekan beberapa kali, tabung itu menyalakan api yang remang-remang. Setidaknya ada sedikit penerangan yang membantu penglihatan matanya. Dengan kera itu dia menjalankan kudanya perlahan-lahan. Kurang lebih 20 depa kudanya berjalan, dia melihat sederetan lentera yang redup. Hal ini menandakan bahwa di depan sana ada sebuah desa kecil. Wan Tei yang berjalan terus. Akhirnya dia melihat bahwa apa yang diduganya tidak salah memang ada beberapa rumah penduduk yang berjejar di sana. Rumah penduduk itu kecil-kecil sekali. Kemungkinan kehidupan di desa ini sangat milarat sehingga penghuni yang lainnya sudah mengungsikan diri ke tempat lain. Mungkin tanah di sekitar daerah ini tidak sesuai untuk bercocok tanam. Sambil menduga-duga Wan Fei yang terus menjalankan kudanya. Sekarang dia sudah berada di depan deretan rumah penduduk itu. Untuk sesaat dia ragu menentukan rumah mana yang harus diketuknya. Bagaimanapun juga dia tidak dapat melanjutkan perjalanan malam ini. Hujan turun semakin deras, kudanya sudah lemas sekali dia harus menemukan rumah yang memungkinkan baginya untuk bermalam. Tiba-tiba pintu sebuah rumah yang letaknya di tengah-tengah terbuka. Seorang kakek tua menyembulkan kepalanya dan mengangkat lentera di tangannya untuk melihat ke arah Wan Fei yang. Unluk sejenak, Wan Fei yang masih bimbang, kemudian dia menjalankan kudanya mendekati rumah kakek itu. Setelah itu dia turun dan kudanya. Lopek, maaf mengganggu, Chaiha ingin menumpang barang semalam. Apakah Lopek keberatan kalau Chaiha menumpang di rumah Lopek kakek tua itu memperhatikannya dengan seksama? Mulutnya yang sudah tidak bergigil lagi tersenyum ramah. Mari masuk anak muda. Tambatkan saja kudamu di pinggir sumur itu, katanya sambil menunjuk ke dalam. Wan Fei yang menganggukan kepalanya. Cepat dia menarik tali kudanya masuk ke dalam halaman rumah tersebut dan menambatkan kudanya ke sebuah tiang di samping sumur. Kakek tua itu menyodorkan lenteranya ke hadapan anak muda itu agar dia dapat melihat agak jelas. Cepat masuk ke dalam rumah. Bajumu basah kuyuk semua. Kau bisa sakit nanti, kata orang tua itu selanjutnya. Hati Wan Fei yang merasakan kehangatan yang sudah lama tidak dirasakannya. Terima kasih, Lopek. Kau sendiri juga jangan berlama-lama di luar. Hujan semakin deras, katanya dengan nada terharu. Mereka pun segera melangkah ke dalam rumah. Ruangan depannya sederhana sekali. Di tengah-tengah hanya terdapat sebuah meja persegi dengan tiga buah bangku kayu yang mengelilinginya. Di sebelah kiri ada sebuah kamar yang hanya dibatasi dengan sehelai kain yang sudah penuh dengan tambalan. Wan Fei yang mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan tersebut. Lopek tinggal seorang diri di tempat ini tadinya dengan seorang istri, tapi nenek-nenek itu sudah meninggalkan Lohu setahun yang lalu. Sekarang aku hanya sendirian, Chai Hci Siwan, entah apa si Lopek yang mulia Lohu si Chia, panggil saja Chia Lopek. Sekarang lebih baik Kongcu membasuh diri dan beristirahat di dalam kamar. Setelah mengurus kuda Kongcu nanti, Lohu akan sediakan sedikit bubur untuk pengisi perut, kata kakek tuai Tuan Fei yang terharu sekali. Itulah sebabnya ada menyukai kehidupan di desa kecil. Orang-orangnya masih polos dan lugu. Mereka tidak segan mengulurkan tangan memberi perolongan meskipun keadaan sendiri belum tentu mencukupi. Berbeda dengan kehidupan dunia kango yang selalu penuh dengan kekerasan. Malam itu Anfei yang menginap di rumah si kakek tua. Meskipun dia tidak dapat idur dengan pulas, tapi setidaknya dia bisa duduk bersila dan menghimpun hawa murninya agar kelelahannya pulih kembali. Keesokan harinya pagi-pagi dia sudah keluar dari kamar. Kakek tua itu sudah menjerang air untuknya. Dia membasuh mukanya dan menengok sebentar keadaan kudanya. Tamlaknya kuda itu sudah kuat kembali karena dapat beristirahat sepanjang malam. Wan Fei yang mengucapkan terima kasih yang sebesar esarnya dan memberikan sedikit uang kepada si kakek. Tadinya si kakek itu tidak mau menerimanya. Namun Wan Fei yang tetap memaksa. Akhirnya dengan pandangan terharu kakek itu menerimanya. Lopek, aku ingin menanyakan arah mana yang harus Chai Hei tempuh untuk menuju Butong San kakek itu tertegun mendengar pertanyaannya. Ada keperluan apa Kongcu pergi ke Butong San Chai Hei memang murid butoh. Sudah beberapa bulan Chai Hei berkelana di dunia Kangou. Tiba-tiba Chai Hei mendapat berita bahwa supek Chai Hei mati karena dibokong oleh sejumlah penjahat. Oleh karena itu Chai Hei ingin cepat-cepat pulang untuk mengetahui benar atau tidaknya berita tersebut, kata Wan Fei yang terus terang. Wajah kakek itu agak berubah mendengar keterangan tersebut. Apakah supekmu bernama Gi Banli sekarang Wan Fei yang yang terpana mendengar pertanyaannya? Bagaimana Lopek bisa mengetahui bahwa di Butong San ada yang bernama Gi Banli tanyanya penasaran? Kakek tua itu menarik nafas panjang. Lohu pernah bekerja menjadi pelayan di rumah keluarga Gi Banli. Dengan kata lain, Gi Banli adalah Kongcu Lohu. Ketika kedua orang tuanya meninggal, Kongcu Lohu memilih berkelana di dunia persilatan untuk mencari ilmu. Belakangan Lohu dengar dia masuk menjadi murid Bu Tong Pai. Mungkin Gi Kongcu juga pernah mencari berita Lohu, tapi Lohu sudah lama hidup di desa yang terpencil ini sehingga putuslah hubungan kami, Wan Fei yang terharus sekali. Dia segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan orang tua itu. Chia Kongkong, Chai Hai adalah putra Gi Banli. Sedangkan ayah, dia orang tua sudah berpulang beberapa bulan yang lalu, bibir kakek tua itu bergetar mendengar ucapan Wan Fei yang dia cepat-cepat memapahnya berdiri. Tian Maha Kuasa. Ternyata di usia tua ini, Lohu masih sempat bertemu dengan putra Kongcu. Tapi, tadi Kongcu mengatakan bahwa Gi Kongcu Lohu itu sudah meninggal dunia. Benarkah Wan Fei yang menganggukan kepalanya? Tidak heran kalau Chia Kongkong tidak tahu. Desa ini memang terpencil dan jauh dari Bu Tongsan. Tampaknya tidak banyak berita yang tersebar di daerah ini. Ayah sudah menjadi Chiang Bun Jin Bu Tongsan sejak 20 tahun yang lalu. Namun dia orang tua terbunuh oleh orang jahat, air mat mengalir di pipi Chia Kongkong. Dia sedih sekali mendengar berita itu. Namun sekaligus hatinya juga senang dapat bertemu dengan Wan Fei yang. Terima kasih kepada Tian, Kongcu mendapatkan putra yang demikian gagah, kata-katanya terhenti. Suatu ingatan seperti melintas di benaknya. Tapi, ada yang tidak benar Kongcu mengatakan bahwa Kongcu Si Wan. Terpaksa Wan Fei yang menceritakan garis besar riwayat hidupnya. Orang tua itu mendengarkan dengan matlah, terbelalak. Dia tidak menyangkau Wan Fei yang mempunyai riwayat hidup yang demikian malang. Dia memandang anak muda itu dengan sorot iba. Kongcu, hari sudah mulai siang. Berangkatlah ke Bu Tongsan dan selesaikan semua urusan di sana. Apabila suatu hari Kongcu merasa jenuh hidup di dunia kangau, pintu rumah Kongkong yang reot ini siap menerimamu kapan saja, katanya setelah Wan Fei yang mengakhiri ceritanya. Wan Fei yang menjura sekali lagi kepada orang tua itu. Dia keluar dari halaman rumah tersebut sambil memegang tali kendali kudanya. Kongcu tinggal mendaki bukit yang ada di ujung desa ini kemudian ambil arah barat. Setelah menyeberangi sungai, beloklah ke arah timur. Kongcu tentu akan sampai di Bu Tongsan dalam jangka waktu kurang lebih tiga hari, Wan Fei yang menganggukan kepalanya. Dia menjeblak ke atas kudanya sambil melambaikan tangan. Kemudian dia melarikan kudanya dengan kencang. Orang tua itu memandangi punggung Wan Fei yang sampai menghilang di kejauhan. Dia menarik nafas sekali lagi sebelum masuk ke dalam rumah. Banyak sekali kejadian di dunia ini yang tidak terduga. Bahkan semuanya begitu kebetulan karena telah diatur oleh Tian yang kuasa api ditungku berkobar-kobar. Meskipun sebentar lagi akan masuk musim salju dan hawa di malam hari dingin menggigit, namun kedua orang tukang besi itu tetap mengucurkan keringat dengan ras. Mereka adalah tukang pukul besi yang paling terkenal dalam jarak 100 Li. Keduanya tidak saling mengenal satu dengan lainnya sebelum ini. Tok kubuti yang mengumpulkan keduanya di tempat itu. Tadinya mereka tidak bersedia menerima tawaran tersebut. Tapi mereka melihat dengan metuk kepala sendiri sepasang kepalan tangan tok kubuti yang sekeras besi. Sekali hantam saja batu yang besar langsung hancur berantakan. Dengar sinar metuk ketakutan mereka terpaksa menganggukan kepalanya. Di bawah pengalaman yang luas dan ilmu yang profesional dari kedua tukang itu, kurang lebih dalam jangka waktu tujuh hari, sebuah tongkat besi berkepala naga sudah hampir rampung dikerjakan. Panjang maupun beratnya hampir seimbang dengan tongkat kepala naga tok kubuti yang sebelumnya. Tok kubuti justru tinggal di belakang rumah ini. Kecuali waktu makan, selebihnya dia lebih banyak berdiam di dalam kamar. Dia juga jarang berbicara. Sebetulnya kedua tukang itu dapat meninggalkan tempat itu setiap waktu. Tok kubuti tidak pernah menjaga mereka. Tapi mereka sendiri yang tidak berani. Semacam ketakutan yang sulit diuraikan dengan kata-kata telah merasuki jiwa mereka. Mereka hanya mengharapkan satu hal. Seandainya tongkat kepala naga itu telah selesai dibuat, mereka akan dibiarkan pergi oleh tok kubuti atau tamu yang aneh itulah yang akan meninggalkan mereka tanpa mendatangkan kesulitan apa-apa lagi. Tentu saja tok kubuti dapat memahami isi hati mereka. Dia tidak memperdulikannya. Dia memang telah merencanakan bahwa dia akan segera meninggalkan tempat itu setelah tongkat kepala naganya selesai dirampungkan. Sejak dia mengirim surat tantangan ke Butongsan, orang-orang Tianset tidak pernah lagi mengganggunya. Apa sebabnya mereka menghentikan niat membunuhnya, tok kubuti paham sekali. Dia yakin orang-orang Tianset pasti mempunyai akal untuk mengetahui apa isi surat yang dikirimkannya ke Butongsan. Dia juga yakin surat itu pasti akan sampai di Butongsan tanpa mengalami kesulitan. Orang yang membawa surat itu memang murid Butong Pai. Sebetulnya dia mendapat tugas untuk mencari Wan Feiyang. Tapi di perjalanan dia dihadang oleh tok kubuti. Tentu saja dia terkejut sekali. Dikiranya bahwa tok kubuti pasti akan membunuhnya. Walaupun akhirnya dia sadar tok kubuti tidak akan melakukan hal itu, namun rasa terkejutnya tidak hilang sama sekali. Tok kubuti menyatakan isi hatinya bahwa dia ingin murid Butong tersebut mengantarkan surat ke Butongsan. Surat itu berisi tantangan kepada Wan Feiyang untuk bertarung di atas Giyok Hang Teng. Bagaimana murid Butong itu tidak menjadi panik. Wan Feiyang saja belum ditemukan, sedangkan waktu perjanjian yang ditentukan oleh tok kubuti tidak berapa lama lagi. Murid Butong Pai itu tidak berani menunda waktu lagi. Dia terpaksa membatalkan niatnya mencari Wan Feiyang. Karena dia berpikir bahwa bukan hanya dia seorang yang menjalankan lugas tersebut. Lebih baik dia segera membawa surat tersebut ke Butongsan agar mereka bisa mempersiapkan diri seandainya waktunya tiba dan Wan Feiyang belum berhasil ditemukan juga. Setelah berhasil menitipkan surat itu kepada murid Butong Pai tersebut, perasaan tok kubuti menjadi jauh lebih tenang. Semacam ketenangan yang sudah lama tidak dirasakannya. Dia menentukan waktu pertarungan jatuh pada tanggal 1 bulan 12. Meskipun waktunya tidak seberapa lama lagi, namun tok kubuti yakin, sampai saatnya tentu apa yang direnfanakannya sudah dapat selesai. Apa yang hendak dilakukan tidak banyak. Tapi entah mengapa, tiba-tiba dia mempunyai perasaan bahwa dia ingin bertemu dengan tok kubung sekali lagi. Biar bagaimana, dia pernah membesarkan tok kubung seperti anaknya sendiri. Di antara mereka ada sejenis perasaan yang sulit diuraikan. Mereka juga sudah menggunakan sebutan ayah dan anak selama belasan tahun. Begitu teringat tok kubung, dia merasa dirinya agak menyesal atas apa yang telah dilakukannya kepada gadis itu. Dia sendiri merasa heran mengapa tiba-tiba hatinya bisa berubah menjadi lemah dan sentimental. Kemana perginya tok kubung? Apakah dia masih hidup di dunia ini? Tok kubuti tidak tahu. Seandainya bu tibun masih berdiri, asal dia menurunkan perintah saja, dalam waktu beberapa hari para anggotanya pasti sudah kembali memberi laporan yang memuaskan. Sekarang dia sudah sebat tangkera. Dia tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Tanpa terasa, kesepian menyelinap di hatinya. Dia bagaikin seekor burung yang tersesat, sebetulnya diri tok kubuti juga patut dikasihani. Sayangnya rasa gengsi orang ini terlalu tinggi. Dia angkuh sekali. Seandainya sejak dulu dia mau memaafkan Senin Men Ching, tentu dia tidak mengalami kesengsaraan seperti hari ini. Selama ini dia tidak pernah bercermin diri. Dia tidak mau mengakui bahwa kesalahannya tidak sepenuhnya ada pada diri Senin Men Ching. Dia yang mulai lebih dahulu. Keranjingannya akan ilmu silat membuat rumah tangganya yang harmonis hancur. Bukan Senin Men Ching tidak mencintainya. Wanita itu pernah mencintainya sepenuh hati, namun kekecewaan yang melanda seorang wanita memang kadang-kadang berakibat mengerikan. Dia tidak mendapatkan kasih sayang yang selayaknya. Oleh karena itulah dia mencuri kasih sayang yang terlihat di hadapannya. Dia sengaja menolong Chi Xiong Tojin sebetulnya dengan niat menarik perhatian Toku Buti. Memancing kecemburuan hati laki-laki itu. Siapa sangka dari awal sampai akhir Toku Buti malah lidah pernah menjenguknya, bahkan tidak tahu kalau dia telah menolong musuhnya. Sampai Senin Men Ching hamil akibat hubungan gelapnya dengan Chi Xiong Tojin dan wanita itu sendiri yang mengaku semuanya, dia baru tahu. Tapi kembali dia membuat suatu kesalahan besar. Dia tidak mengoreksi siapa yang bersalah dalam hal ini. Bahkan dia sengaja membiarkan semuanya berlangsung dan mengaku Toku Hang sebagai anak kandungnya. Sementara itu dendam dalam hatinya tetap berkobar. Sehari berlalu menjadi sebulan. Sebulan berlalu menjadi setahun. Dendam itu bagai lapisan es yang makin lama makin menumpuk. Sampai akhirnya ketika ia mengalami berbagai kejadian hebat seperti Buti Bun digempur oleh Tianti dan Fugi Ok Su, dendamnya langsung meledak. Dia menyalahkan Senin Men Ching sebagai pembawa sial dalam hidupnya. Dan dia membalaskan dendamnya kepada Toku Hang. Maksudnya tentu saja agar Chi Xiong Tojin tidak dapat tenang di alam baka Senin Men Ching dibiarkan hidup semakin menderita. Apa hasilnya? Hal inilah yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Dia hanya tahu membalaskan dendamnya tanpa memikirkan apa akibatnya apabila maksudnya gagal. Bukankah dia menghancurkan dirinya sendiri? Ternyata sekarang dia baru dapat merasakan bahwa luka yang memang sudah ada dalam hatinya malah semakin menganga. Toku Buti membayangkan apa yang dilakukan Toku Hang apabila bertemu dengannya. Dia tahu gadis itu pasti membencinya sekarang. Dia juga tahu tidak ada harapan lagi baginya untuk mengembalikan Toku Hang yang dulu pada hari ke-6. Wan Feiyang berhasil mencapai Butong San. Para murid Butong Pai menyambutnya dengan gembira. Fuhyong kun berdiri di depan halaman melihat Wan Feiyang turun dari kudanya. Yohang segera menghampiri. Wan Sute, syukurlah akhirnya kau kembali juga Wan Feiyang tersenyum pahit. Di perjalanan aku mendengar kabar kematian Yan Supek. Aku masih berharap kabar itu bohong adanya, Yohang menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sedangkan air mat mengembang lagi di sudut bola mat di Fuhyong kun. Wajah Wan Feiyang berubah pucat seketika. Jadi benar berita itu tanyanya dengan bibir bergetar. Yohang dan Fuhyong kun menganggukan kepalanya serentak. Mari Wan Sute, aku antarkan kau melihat peti jenazahnya. Kami meletakkannya di ruang perabuan para Chiang Bun Jin. Kami pikir sebaiknya menunggu kau kembali baru di perabukan, tubuh Wan Feiyang terhuyung-huyung. Dan diiringi oleh Yohang dan Fuhyong kun, mereka berjalan ke belakang gedung di mana terdapat sebuah tempat yang khusus menyimpan abu jenazah para tokoh tingkat atas Butong Pai. Wan Feiyang tidak dapat menahan dirinya lagi ketika melihat peti jenazah itu. Dia menangis terseduh-seduh. Setelah Chi Xiong Tojin meninggal, orang yang paling dekat dengannya memang tinggal Yan Chong Tian. Sekarang orang tua itu juga tiada lagi. Bagaimana hatinya tidak sedih memikirkan nasib Butong Pai yang demikian tragis? Aku akan membalas dendam ini, Yan Supek. Tenanglah di alam baka katanya dengan sepasang tinju dikepalkan erat-erat. Wan Sute, kami menerima surat tantangan dari Toku Buti yang ditujukan kepadamu. Yohang segera mengambil surat tersebut dan memperlihatkannya kepada Wan Feiyang. Hektometer. Toku Buti. Hari kematianmu sudah tiba teriaknya marah menjelang senja. Langit berawan, matahari masih memancarkan sinarnya dengan gagah. Namun karena terselimuti sebagian oleh awan tebal, maka sinarnya tidak begitu terik, malah membawa kehangatan di penghujung tahun. Angin juga bertiup semilir. Membawa kesejukan yang menyamankan perasaan. Pakaian yang dikenakan Toku Hang sangat tipis. Tapi berjalan di atas pegunungan yang menjulang tinggi, dia tidak merasakan hawa dingin sama sekali. Mungkin karena perasaannya sudah kebal terhadap alam sekitar. Sudah sekian lama dia berjalan tanpa tujuan. Pikirannya selalu melayang-layang. Hatinya tidak dapat tenang. Dia sendiri tidak mengerti apa lagi yang dipikirkannya. Namun perubahan pernikahannya kali ini memang memberikan pukulan yang berat baginya. Mimpi pun dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang dicintainya dan akhirnya berhasil menikah dengannya serta menjadi suaminya adalah abangnya sendiri. Mengapa hidup mempermainkannya? Bahkan dia sama sekali tidak menyangka kalau dirinya adalah putri Chi Xiong Tujin, bukan Toku Buti. Seumur hidup, apabila Toku Buti mengadakan pertarungan dengan Chi Xiong Tujin, dia selalu mendoakan agar Toku Buti yang akan meraih kemenangan. Malah setiap kali Toku Buti menang, dia selalu menanyakan mengapa Chi Xiong Tujin tidak dibunuh saja. Toku Hang tidak tahu apakah dia harus membenci ibunya yang telah menutupi hal ini sekian lama. Dia juga tidak dapat memastikan apakah ibunya yang bersalah dalam hal ini. Tapi ada satu hal yang benar-benar mengejutkan hatinya juga teramat menyakitkan hatinya. Meskipun Toku Buti bukan ayah kandungnya, tapi hubungan mereka selama ini sangat dekat. Mengapa dia tega melakukan semua ini terhadap dirinya? Apakah hanya untuk mencapai kepuasan dirinya dalam menyakiti ibunya? Apa yang akan dia lakukan apabila bertemu lagi dengan Toku Buti? Baik Toku Buti maupun Toku Hang tidak tahu bahwa mereka sama-sama mempunyai pikiran yang serupa. Hal ini membuktikan bahwa sebetulnya kedua orang itu sudah terikat hubungan batin yang kuat. Namun keduanya sama-sama tidak menyadari. Sebenarnya hubungan Toku Hang memang lebih dekat dengan Toku Buti ketimbang Senin Men Ching. Sejak kecil Toku Buti sudah melarang Toku Hang menjumpai Senin Men Ching. Pertemuan antara ibu dan anak itu dapat terhitung dengan jari tangan sepanjang tahun. Bukannya Senin Men Ching tidak pernah mencoba menemui Toku Hang, tapi Toku Buti mengancamnya dengan mengatakan bahwa dia akan memberitahukan kepada Toku Hang siapa dirinya apabila Senin Men Ching berani menemui gadis itu tanpa sepengetahuannya. Namun biar bagaimanapun, hubungan antara mereka adalah hubungan ibu dan anak. Setelah menginjak dewasa, malah Toku Hang yang sering menemui Senin Men Ching secara sembunyi-sembunyi. Setelah meninggalkan Buti Bun, Toku Long selalu berjalan tanpa tujuan. Tanpa disadari dan tanpa disengaja, ternyata dia berjalan ke arah Butong San lagi. Nalurinya seakan tidak berfungsi lagi. Dia juga tidak pernah berhenti dan menanyakan kepada siapapun di daerah apa dia berada. Kemudian di perjalanan ia mendengar selentingan kabar tentang kematian Yan Chong Tian. Saat itu dia baru sadar bahwa tempat di mana dia berada hanya berjarak satu hari perjalanan lagi ke Butong San. Siapa yang membunuh orang tua yang dikenalannya galak tapi sebetulnya berhati penuh kasih itu? Siapakah yang tega melakukannya? Apakah Toku Buti? Memang di sepanjang perjalanan dia mendengar ucapan orang-orang yang menggosipkan kejadian tersebut. Kebanyakan dari mereka mencurigai Fugioksu yang melakukannya. Namun dia justru terpikir akan Toku Buti. Mengapa? Apakah dia lebih mengenal Toku Buti dari orang yang lainnya? Sebenarnya bukan demikian. Sedikitnya pikiran Toku Hang masih dapat bekerja. Berdasarkan kelicikan Toku Buti, halal apa yang tidak dapat dilakukan oleh orang itu. Sekarang Toku Hang sadar bahwa Toku Buti sanggup melakukan perbuatan yang paling rendah sekalipun. Begitu teringat kembali kepada Toku Buti, serangkum perasaan sakit sekali lagi menyelinap di dalam hatinya. Dia sedih sekali. Hatinya bimbang. Sebetulnya dia ingin sekali naik ke atas Butong San dan menyembah di depan pelijenasa Yan Chong Tian. Namun dia tidak dapat mengambil keputusan yang baik. Bukan karena dia takut bertemu dengan Wan Fe Yang. Mereka toh belum melakukan apa-apa. Setelah terjadi gelombang yang besar hatinya memang pernah kalut, namun sekarang semuanya telah berlalu. Perasaannya meskiput kebal tapi sudah jauh lebih tenang dari sebelum. Setelan mengetahui bahwa dia masih mempunyai seorang saudara di dunia ini, bagi Toku Hang malah harus disebut sebagai keberuntungan. Dia merasa bangga mempunyai abang seperti Wan Fe Yang. Tapi begitu mengingat mata-mata penuh ejekan yang akan memandanginya, hatinya kembali tertekan. Dapatkah mereka mengerti bahwa semua ini bukan kesalahannya ataupun kesalahan Wan Fe Yang? Mereka justru dijebak oleh Toku Buti yang berhati binatang. Dia tidak dapat memastikan apakah murid Butong akan menatapnya dengan pandangan seperti yang dikhawatirkannya. Namun mau tidak mau dia harus memikirkannya baik-baik. Sebetulnya dia merupakan seorang gadis yang berhati hangat. Ibarat tungku api yang berkobar-kobar. Tapi setelah mengalami berbagai pukulan batin, dia sudah berubah jauh. Toku Hang berjalan mondar-mandir sekian lama di sekitar kaki gunung tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk naik ke atas untuk melihat kejadian sebenarnya. Meskipun berita itu sudah ramai dibicarakan orang. Tapi sebelum melihat dengan metu kepala sendiri, hatinya masih kurang percaya. Walaupun dalam sanuberinya pernah terselip perasaan bahwa apa yang dikatakan orang itu adalah kenyataan, namun dia masih berusaha menghibur hatinya sendiri dengan mengatakan bahwa bisa saja orang-orang itu salah dengar. Jalanan menuju ke puncak gunung berliku-liku. Kera jalan Toku Hang juga lambat sekali. Tidak ada hal yang membuatnya harus tergesa-gesa. Seandainya Yan Lo Chiampuo itu memang sudah mati, bagaimana cepatnya pula dia sampai ke Butong San, tetap tidak dapat menghidupkan orang tua itu kembali. Dia malah berjalan dengan kepala ditundukan. Pikirannya melayang-layang. Sama sekali tidak mempertimbangkan apakah harah yang diambilnya ini betul akan mencapai Butong San asal di depan matanya masih ada jala yang dapat ditempuh, dia tidak menghentikan langkah kakinya. Ketika sedang berjalan itulah, tiba-tiba dia mempunyai firasat bahwa ada sepasang metu sedang menatapnya lekat-lekat. Tanpa sadar dia mendongakan kepalanya. Pada saat itulah dia melihat seseorang. Orang itu duduk di atas sebuah batu besar tempat ketinggian. Rambutnya acak-acakan jenggotnya begitu panjang sehingga sekali lihat saja, orang akan tahu bahwa dia sudah lama sekali tidak pernah membenahi dirinya. Pakainya pun compang-camping seperti pengemis di jalanan. Wajahnya kusut, bagaikan orang yang otaknya dibebani berbagai pikiran. Namun sinar matanya tajam sekali laksana sebilah pedang yang baru diasah. Dia sedang menatap ke arah Tokuhang dengan tidak berkedip sekejap pun. Tokuhang memperhatikannya sejenak. Kemudian dia segera dapat mengenali orang tersebut. Fugioksu tanda seru-serunya tanpa sadar. Tidak salah, aku memang Fugioksu Tokuhang merasa bahwa orang itu berubah begitu banyak. Bahkan nada suaranya pun berubah menjadi parau seperti orang yang sudah lanjut usianya. Fugioksu mencibirkan bibirnya. Bagaimana aku harus menyapamu sekarang, Toku Kounio atau Gikounio atau mungkin Nuan Hujin. Wajah Tokuhang berubah hebat mendengar sindirannya. Namun dia berusaha semaksimal mungkin untuk menenangkan perasaannya. Bagaimana kau bisa berada di tempat ini tanyanya ketus. Fugioksu tertawa lebar. Aku toh Chiang Bunjin Butong Pai. Kalau aku muncul di daerah sekitar Butong, apanya yang aneh Tokuhang menatapnya dengan pandangan mengejek. Kulit wajahmu masih cukup tebal untuk menyebut diri sendiri sebagai Chiang Bunjin Butong Pai. Kedudukanku sebagai Chiang Bunjin bukan aku sendiri yang mengangkatnya. Bahkan ayahmu, Chi Chiang Tujin maupun ayahmu yang satu lagi, Toku Buti, juga mengakui aku sebagai Chiang Bunjin Butong Pai. Tubuh Tokuhang tergetar saking marahnya. Sesaat kemudian suatu ingatan terlintas di benaknya. Dia tertawa dingin. Kau yang menggunakan jasa tiasat untuk membunuh Yan Pek Pek, tuduhnya langsung. Fugiyok Su malah tertegun. Yan Pek Pek. Yan Chong Tian maksudmu masih pura-pura bodoh tanda seru kematian Yan Chong Tian tidak ada hubungannya denganku. Kalau berani melakukan, jangan takut mengakuinya, sindir Tokuhang. Untuk apa aku harus mendusai mu Fugiyok Su malah balik bertanya kepadanya. Tokuhang terpana. Dia merasa apa yang diikatakan oleh Fugiyok Su ada benarnya juga. Orang-orang Xiaoye Aukok mempunyai keistimewaan dari Xiaoye Aukok sendiri. Meskipun kami tahu bagaimana Kera menghubungi organisasi Tiasat, tetapi kami belum pernah mempunyai pikiran sejauh itu. Meskipun ingin, aku sekarang tidak sanggup mengeluarkan uang untuk membayar mereka lagi. Sedangkan kau tentunya mengerti bahwa untuk menggunakan jasa mereka demi membunuh seorang Yan Chong Tian, bukan uang sedikit yang harus disediakan, Fugiyok Su mengangkat kedua bahunya. Paling tidak kau harus mempunyai uang sebanyak delapan atau sepuluh laksatel. Sedangkan di mana kira-kira aku harus mencari uang sebanyak itu. Meskipun terus terang aku katakan kepadamu, sebenarnya aku ingin sekali dapat membunuh Yan Chong Tian. Tapi kalau aku yang melakukannya, aku akan menggunakan sepasang tanganku sendiri. Menyewa organisasi Tiasat untuk membunuh orang yang kau benci, bagiku, Fugiyok Su, tetap tidak ikan mencapai kepuasan. Tok Kuhang menatap Fugiyok Su lekat-lekat. Tapi menurut selentingan yang tersebar di dunia Kang Ou, justru engkaulah orangnya yang menggunakan jasa organisasi tersebut. Hal itu disebabkan dendam permusuhan antara Xiaoye Aukok dan Butong Pai sudah demikian dalam. Dan aku tidak malu mengakui bahwa kira, turun kami selama ini memang menggunakan kira apa saja, termasuk kira yang dianggap rendah oleh orang-orang Kang Ou yang menganggap diri mereka lus, Tok Kuhang tertawa dingin. Bagus sekali kalau kau mengakuinya tapi... Fugiyok Su menghentikan kata-katanya. Dia mengembangkan seulas senyum yang mengerikan. Seandainya orang lain tidak tahu, namun seharusnya engkau yang paling memahami, bahwa selain diriku, di dunia ini masih ada satu orang lagi yang silatnya lebih rendah, sekali lagi Tok Kuhang terpana. Tok Kuhuti. Sepatah demi sepatah Giyok Su mengucapkan keempat suku kata tersebut. Wajah Tok Kuhang berubah semakin kelam. Dia tidak dapat melukiskan bagaimana perasaannya saat itu. Dia dihajar oleh Wan Fe I yang sampai kalang kabut. Seumur hidup Tok Kuhuti belum pernah dikalahkan dengan kira demikian tragis. Seandainya timbul pikirannya untuk menggunakan jasa Tian Set rasanya juga bukan hal yang tidak mungkin bukan Tok Kuhang tetap tidak menyaut. Apalagi markas Buti Bun yang semestinya bisa kembali ke tangannya dibakar sampai musnah oleh Yan Chong Tian. Kebencian terhadap kedua orang itu, rasanya kau sendiri juga mengerti, tanpa sadar Tok Kuhang menganggukan kepalanya. Aku juga tidak takut berterus terang kepadamu. Sebenarnya aku sendiri pernah mempunyai pikiran untuk menggunakan tenaga organisasi Tian Set. Sayangnya orang yang ingin aku bunuh terlalu banyak. Dan sudah pasti aku tidak sanggup mengeluarkan sebanyak itu. Lain halnya dengan Tok Kuhuti yang kaya raya. Lagipula aku selalu merasa bahwa ide yang terpikirkan olehku itu, bukan suatu ide yang baik. Sekarang Tok Kuhuti juga tidak kalah miskin dengan musahu Tok Kuhang datar. Bisa jadi, tapi siapa tahu apa yang menyelinap di otaknya yang sudah karatan itu Tok Kuhang tertawa dingin. Bu Tong Pai hanya mengurung kakekmu di dalam telaga dingin selama 20 tahun. Sedangkan dia sendiri yang melakukan kesalahan melanggar peraturan partai tersebut. Lagipula kalian sudah membunuh begitu banyak murid Bu Tong Pai. Seharusnya dendam itu tidak perlu diperpanjang lagi, Fugiyok Su menganggukan kepalanya. Tadinya aku juga mempunyai pikiran bahwa apa yang kulakukan memang rada keterlaluan. Tapi sekarang, sebelum melihat kemalian Yan Chong Tian dan Wan Fe Yang, rasanya aku masih belum puas. Yan Pepek Toh sudah mati. Aku tetap ingin menggali kuburnya pada suatu hari nanti. Aku akan menghancurkan mayatnya menjadi potongan-potongan kecil, teriak Fugiyok Su sambil menggertakan giginya. Sepasang tinjunya juga terkepal rat-rat. Melihat tampang orang itu, tanpa sadar Tok Kuhang menggidik. Mengapa kebencianmu semakin dalam kepadanya tubuh Fugiyok Su bergetar saking marahnya? Kalau dia tidak mengejarku mati-matian, anakku hari ini pasti masih hidup sedar bugar teriaknya dengan mati menduli. Tok Kuhang memandang Fugiyok Su dengan pandangan aneh. Anakmu, apakah kau tidak salah-tidak salah tanda seru suara Fugiyok Su menjadi parau? Yan Chong Tian yang mencelakakan anakku sampai mati Tok Kuhang semakin penasaran, apa sebetulnya yang telah terjadi besaknya? Kau tidak perlu tahu. Kau tidak berani mengatakannya, karena perbuatanmu sendiri yang busuk bukan sindir Tok Kuhang dengan tatapan tajam. Setidaknya aku tidak berbuat hal yang maksiat dengan adik kandungku sendiri Fugiyok Su. Aku merasa iba melihat nasibmu. Aku hanya ingin meringankan beban hatimu. Tapi jangan kau kira ilmu silatmu sudah sedemikian tinggi sehingga semua orang takut menghadapimu Fugiyok Su tertegun mendengar makiannya. Aku, aku tidak bermaksud demikian. Hal ini aku sendiri ingin bisa melupakannya. Dengan menceritakan sekali lagi, berarti aku menggali kenanganku sendiri. Kau pasti sudah merasakan bagaimana sakitnya rasa di hati apabila cinta kasih kita gagal, padahal kami saling mencintai. Rasanya aku mulai mengerti siapa ibu dari anakmu itu, tukas Tok Kuhang. Tidak perlu kau katakan. Dugaanmu sudah pasti benar, tapi semuanya telah berlalu. Tidak ada yang perlu diingat lagi, Tok Kuhang menggelengkan kepalanya. Perlahan-lahan dia meneruskan langkah kakinya. Berhenti bentak Fugiyok Su. Apalagi yang ingin kau katakan tanya Tok Kuhang? Kau ingin pergi? Tidak semudah itu tentunya kau bukan ingin membunuh aku sekalian sebagai pelampias amarahmu. Fugiyok Su menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan membunuhmu. Kau adalah adik dari Wan Fe Yang. Bagaimana mungkin aku begitu bodoh untuk membunuhmu? Alis Tok Kuhang langsung mengerut mendengar perkataannya. Apa maksud ucapanmu itu? Fugiyok Su tersenyum licik. Kau tentu sudah merencanakan sesuatu, kata Tok Kuhang kembali. Sekali lagi Fugiyok Su tersenyum. Dia maju satu langkah. Bukan saja aku tidak akan membunuhmu, aku malah akan menjagamu dengan baik sekali. Kau tidak usah khawatir, Tok Kuhang tidak dapat menerka. Dia hanya menatap Fugiyok Su dengan tajam. Fugiyok Su juga tidak merasa perlu menyembunyikan maksud hatinya kepada Tok Kuhang. Dia bahkan sengaja mengatakannya dengan terus terang. Kalau kau sudah terjatuh ke tanganku, masawan Fe Yang berani macam-macam. Permintaanku tidak banyak. Aku hanya ingin menyerahkan teori ilmu Tian Qian Xin Kang ini yang menggemparkan dunia persilatan itu. Tian Qian Xin Kang Tok Kuhang terkejut sekali. Tentu saja Tian Qian Xin Kang. Di antara butong jit kiat, aku sudah menguasai enam macam ilmunya. Namun ilmu itu ternyata tidak begitu hebat. Seandainya dulu aku tahu, aku juga enggan mempelajarinya. Bahkan pengorbanan Ye Aye aku tidak ada artinya kalau dia hanya berhasil mencuri ilmu butong lio kiat. Seorang Tok Kuhuti saja tidak sanggup dikalahkan. Tapi apabila aku sudah berhasil melatih Tian Qian Xin Kang yang lalu dipadu lagi dengan Cho Aliau Cap Sasut yang aku miliki, ditambah dengan ilmu Xiaoye Aukou yang beraneka ragam, saat itu aku tidak khawatir tidak dapat menguasai dunia persilatan ini. Pada saat itu pula, tidak ada seorang pun yang sanggup menandingiku lagi. Fugi Yoksu tertawa terbahak-bahak. Semakin dibayangkan hatinya semakin bangga. Belum apa-apa dia sudah memikirkan bagaimana jati dirinya apabila sudah berhasil menyatu padukan semua ilmu itu. Tok Kuhang begitu terkejut melihat penampilan Fugi Yoksu yang mirip orang yang sudah tidak waras. Tanpa sadar kakinya mudur dua langkah. Kau bermimpi teriaknya marah. Mimpi? Pada saat itu, hal yang pertama-tama akan kulakukan adalah memusnahkan butong pai sampai rata menjadi tanah. Setelah itu aku akan membangkitkan Xiaoye Aukou kembali. Jadilah aku bulimblengcu yang paling disegani di seluruh dunia. Kangou sekali lagi dia tertawa terbahak-bahak. Tok Kuhang dapat mendengar ucapannya yang serius. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kalian semua begitu berambisi untuk menguasai dunia persilatan. Dan kalian anak-anak perempuan mana mengerti hal semacam itu Tok Kuhang menarik nafas panjang. Aku hanya tahu perbuatan semacam itu bisa mengorbankan jiwa orang banyak. Tidakkah kalian sadar bahwa perbuatan seperti itu adalah semacam dosa yang tidak terampunkan dosa? Apa sih dosa itu? Bahkan aku tidak percaya adanya Tian yang disembah oleh orang-orang bodoh itu. Seandainya Tian benar ada, nasibku ataupun nasibmu tidak akan mengenaskan seperti sekarang teriak Fugi Yoksu. Aku percaya semua yang kita terima merupakan akibat dari ulah kita sendiri. Pada dasarnya Tian mencintai semua umat di dunia ini. Aku akan mengatakan terus terang bahwa sebelumnya aku juga tidak pernah memasang hyo atau bersembah yang dikubil manapun. Namun setelah berbagai kejadian yang ku alami, aku sudah dapat mengambil hikmahnya. Coba kau bayangkan, seandainya Tian tidak adil, tentu aku dan Wanto aku telah melakukan perbuatan yang akan kami sesali seumur hidup. Hal ini membuktikan bahwa Buddha telah membuka hatinya bagi kami sebelum kami terlanjur melangkah. Sadarlah, apa yang kau terima sudah cukup. Kau dapat memulai hidup baru dengan hati yang lebih bersih dan terbuka. Aku yakin Wanto aku juga tidak akan memperpanjang urusan ini. Apalagi dengan adanya Fuku Unio yang mendampinginya Toku Hang sendiri merasa heran. Seumur hidupnya dia tidak pernah menasuh hati orang lain. Bahkan dia sendiri yang biasanya dinasuh hati oleh orang lain. Wajah Fugi Yoksu berubah hebat mendengar perkataannya. Kau ingin mengikuti aku secara sukarlah atau kau ingin aku turun tangan meringkusmu? Tanyanya dengan nada berat. Toku Hang memberikan jawaban dengan gerakan. Tangannya mencekal sepasang goloknya erat-erat. Fugi Yoksu menatapnya lekat-lekat. Dia tertawa terbahak-bahak. Dengan mengandalkan ilmu silatmu, aku yakin kau masih bukan tandinganku. Kau boleh membunuh aku tapi jangan harap dapat menggunakan diriku untuk memaksawan. Toa Koku menyerahkan Tian Qian Xin Kang kepadamu. Sepasang tangan Toku Hang langsung mencabut keluar goloknya. Fugi Yoksu kembali tertawa terbahak-bahak. Sampai saat ini aku belum pernah bertemu orang yang benar-benar tidak takut menghadapi kematian setidaknya. Sekarang kau sudah bertemu dengan satu di antaranya sepasang golok Toku Hang direntangkan di depan dadanya. Oh Fugi Yoksu agak tertegun. Tubuhnya mencelat ke atas laksana seekor burung Raja Wali Sakti yang mengembangkan sayapnya. Dia melesat dari atas batu di mana dia duduk sebelumnya. Tubuhnya melayang turun di hadapan Toku Hang. Gadis itu berteriak lantang kemudian menghentakkan kakinya. Sepasang goloknya menerjang ke depan. Sinar golok memijar-pijar. Fugi Yoksu berkelebat lagi. Sepasang telapak tangannya dikatupkan seperti paruh bangau. Dengan kecepatan kilat dia menyerang Toku Hang. Keduanya saling bergeberak. Meskipun gerakan Fugi Yoksu sangat cepat, tapi serangannya tidak ditujukan ke bagian tubuh Toku Hang yang berbahaya. Tampaknya dia memang ingin meringkus gadis itu hidup-hidup agar dapat ditukar dengan Tian Kian Singkang milik Wan Fe Yang. Walaupun demikian, Toku Hang tetap kewalahan. Hatinya panik sekali. Dia benar-benar tidak takut lagi menghadapi kematian. Yang ditakutinya justru apabila Fugi Yoksu berhasil meringkusnya dan menggunakan dirinya sebagai sandra untuk memaksa Wan Fe Yang. Fugi Yoksu pernah bergeberak dengan Toku Hang secara langsung. Sekarang dia baru menyadari bahwa ilmu silat gadis ini juga tidak boleh dianggap remeh. Setidaknya dia mendapat didikan langsung dari Toku Buti. Untuk membunuhnya memang mudah, tapi untuk meringkusnya tanpa melukai dirinya sedikit pun, juga bukan pekerjaan yang gampang. Sedangkan dah mengerti, sedikit saja Toku Hang terluka, Wan Fe Yang pasti tidak mengampuninya. Toku Hang tampaknya mulai mengerti isi hati Fugi Yoksu. Serangannya semakin kencar. Dia tidak takut dirinya akan dilukai oleh Fugi Yoksu. Sebab dia sudah dapat meraba, meskipun serangan Fugi Yoksu dikerahkan dengan gencar namun kekuatan tenaganya tidak dikerahkan sepenuhnya. Tubuh Fugi Yoksu berkelebat ke sana kemari. Laksana seekor burung Raja Wali, dia terus mengintil ketat di belakang Toku Hang. Sepasang tangannya terulur ke depan untuk mencengkeram gadis tersebut. Gerakan Toku Hang cukup gesit. Sepasang goloknya disapukan bagai angin topan. Tapi dia tetap harus mundur dua langkah ke samping baru bisa menghindarkan diri dari cengkeraman Fugi Yoksu. Gerakan yang dilakukan Fugi Yoksu semakin lama semakin aneh bagi penglihatan Toku Hang. Kadang-kadang dia bergulingan di atas tanah bagai cacing yang kepanasan. Kadang-kadang dia melayang di udara bagai seekor burung Raja Wali Sakti. Tentu saja Toku Hang tidak tahu bahwa Fugi Yoksu sudah mengerahkan ilmu Choa Tiao Capsa Sud miliknya yang hebat. Kecepatannya hampir tidak bisa ditangkap oleh Toku Hang. Tapi dasar gadis itu memang sudah nekat, tanpa memperdulikan bahaya yang ada di depan dia menerobos ke dalam gerakan tangan Fugi Yoksu. Anak muda itu terkejut sekali. Pada dasarnya dia hanya ingin menciutkannya li gadis itu dengan mengerahkan Choa Tiao Capsa Sud yang memang dasyat. Sekarang gak menyadari bahwa gadis itu benar-benar nekat. Tindakannya lebih mirip bunuh diri daripada bertarung secara adil. Cepat-cepat Fugi Yoksu menarik kembali tangannya. Golok Toku Hang sudah di depan matu dan mengancam tenggorokannya. Fugi Yoksu terpaksa membungkukan tubuhnya untuk menghindari serangan sepasang golok tersebut. Meskipun serangannya gagal, Toku Hang tetap tidak putus asa. Keringat mulai membasai keningnya. Sebetulnya memang kekuatan gadis itu sudah melemah. Sudah berbulan-bulan dia berjalan tanpa arah tujuan. Makan, minum maupun tidur tidak teratur. Keadaan staminanya sedang menurun. Ditambah lagi sekarang dia dipermainkan oleh Fugi Yoksu. Sayangnya anak muda itu tidak menyadari keadaan dirinya. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Wan Feiyang yang terkejut apabila dia membawa Toku Hang ke depannya. Dia terus mendesak gadis itu sampai melihat bahwa Toku Hang sudah hampir tidak sanggup menghadapi serangannya. Padahal saat itu dia baru melancarkan jurus ketujuh dari Choa Tiao Cap Sasut. Fugi Yoksu segera menghentikan gerakannya. Toku Hang terpana. Sepasang goloknya masih dilimlangkan di depan dada untuk berjaga-jaga. Fugi Yoksu tertawa dingin menatapnya. Apakah kita perlu meneruskan pertarungan ini mengapa kau menanyakan hal itu Choa Tiao Cap Sasut belum ku kerahkan semuanya, tapi tampaknya kau tidak sanggup lagi menahan diri dari seranganku mengapa kita tidak meneruskannya supaya tahu benar tidaknya apa yang kau katakan itu Toku Hang memang keras kepala. Biar dia tahu dirinya bukan tandingan Fugi Yoksu namun dia tetap ingin meneruskan pertarungan tersebut. Apakah kau masih tetap mempunyai tempat untuk mundur lagi Fugi Yoksu malah bertanya kembali. Toku Hang tertegun sejenak. Sebuah ingatan melintas di benaknya. Tanpa sadar dia menoleh ke belakang. Saat itu dia baru menyadari bahwa dirinya sudah berada di tepi jurang yang dalam. Jurang itu bukan saja dalam, di bawahnya malah membentang laut yang luas dengan gelombang ombak yang besar-besar. Apabila mundur lagi satu langkah, Toku Hang pasti akan terjatuh ke dalam jurang tersebut. Sedangkan dalam keadaan seperti ini dia tidak mempunyai pilihan yang lain lagi. Bagaimana? Kalau kau terjatuh di tempat yang demikian dalam, aku yakin tulang di seluruh tubuhmu akan hancur tidak berbentuk. Toku Hang menoleh sekali lagi ke belakang. Tanpa sadar bulu kuduk di seluruh tubuhnya bangun semua. Fugi Yoksu tertawa terbahak-bahak. Lepaskan golokmu, ikutlah aku kebutong. Santoku Hang malah menceka goloknya erat-erat. Sepasang bibirnya terkatuk. Angin yang kencang membuat rambutnya menjadi berantakan. Tapi tetap saja tidak sanggup menghembuskan adatnya yang memang keras kepala sejak dulu. Kau masih demikian muda bukan sayang kalau kau sampai mati dengan keras seperti ini kata Fugi Yoksu selanjutnya. Seandainya kau sudah berhasil melatih ilmu Tian Kian Sinkang. Orang yang pertama-tama akan kau bunuh pasti wanto aku. Kalau aku menuruti keinginanmu demi mempertahankan selembar nyawaku sendiri, siapa yang dapat memaafkan apa yang telah aku lakukan tanya Toku Hang Sinis. Wajah Fugi Yoksu agak berubah mendengar perkataannya. Dia tidak begitu mendalami sifat gadis yang satu ini. Entah dia sanggup berbuat nekat atau tidak. Tapi dia tidak berani mencoba-coba. Mungkin aku bisa mempertimbangkan lagi untuk tidak membunuh Wan Fe Yang, Toku Hang tertawa dingin. Kau kira aku akan mempercayai kata-katamu? Fugi Yoksu juga tertawa lebar. Sayangnya kau sekarang tidak mempunyai pilihan yang lain kalau mengandalkan ilmu silat yang aku miliki. Aku memang bukan tandinganmu. Sebetulnya tidak perlu diragukan lagi, kau memang orang yang cerdas, tapi kali ini kau melakukan kesalahan besar. Alis Fugi Yoksu berkerut mendengar kata-katanya. Kau mendesak aku sampai ke tempat ini. Tahukah kau bahwa sama artinya kau telah memberi aku sebuah pilihan yang lain? Fugi Yoksu tertegun. Pilihan yang lain sebuah ingatan terlintas. Dia cepat menerjang ke depan. Jalan kematian teriak Toku Hang sambil melempar sepasang goloknya ke arah Fugi Yoksu. Kakinya mundur dua langkah. Tubuhnya langsung terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Tangan Fugi Yoksu mengibas. Sepasana golok yang meluncur ke arahnya tersampok jatuh. Tubuhnya langsung melesat secepat kilat ke arah Toku Hang. Gerakannya tidak dapat disebut lambat lagi, namun tetap saja tidak sempat meraih tubuh Toku Hang yang sudah meluncur jatuh ke dalam jurang. Dia melongokan kepalanya ke bawah. Tubuh Toku Hang dalam sekejap mecoh hanya tinggal titik dalam. Sesaat kemudian, dia tidak terlihat lagi. Fugi Yoksu masih menatap ke dalam jurang itu dengan pandangan termangu-mangu. Tanpa sadar hatinya menggidik. Jurang itu terlalu dalam dan laut di bawahnya demikian bergelora. Dia tidak percaya Toku Hang tidak takut mati, tapi gadis itu malah membuktikan padanya. Tanpa adanya Toku Hang, bagaimana dia bisa memaksa Wanfei yang menyerahkan ilmu Tian Kian Sinkang yang sangat diinginkannya. Dada Fugi Yoksu bergemuruh. Rasa amarasa akan meluap sampai ke atas kepalanya. Dilemparkannya sepasang golok milik Toku Hang ke dalam jurang sekalian. Selelah dia membuang sepasang golok tersebut, dia menyesal kembali. Mengapa sekarang otaknya seperti tidak bekerja? Dia telah membuang sebuah peluang yang bagus sekali. Apabila dia menunjukkan sepasang golok milik Toku Hang kepada Wanfei yang dan mengatakan bahwa gadis itu berada dalam cengkeramannya, tentuan Fei yang akan percaya serta dia dapat memaksa anak muda itu menyerahkan ilmu Tian Kian Sinkang kepadanya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Benarkah bahwa Tian itu memang ada dan sekarang sedang menunjukkan kekuasaannya agar dia percaya? Rasanya dia ingin menampar wajahnya sendiri berkali-kali. Tentuan Fei yang dapat mengenali golok itu sebagai senjata yang digunakan oleh Toku Hang sehari-harinya. Bukankah di dunia Kang Ong terkenal petepatah yang mengatakan bahwa senjata yang digunakan adalah pengganti orang itu sendiri? Biasanya dia sangat tenang dalam menghadapi segala persoalan. Kali ini dia bisa begitu emosi dan tidak berpikir panjang dalam menyelesaikan urusan. Dia sendiri menjadi terpaku di tempat itu. Tepat pada saat itulah, dia mendengar dasiran lengan baju yang berkibar. Cepat-cepat dia menolahkan kepalanya. Dia melihat seseorang melesat datang dengan langkah tergesa-gesa. Bayangan orang itu tidak asing baginya. Pikirannya tergerak. Bayangan orang itu sudah melintas di depan hadapannya. Alisnya semakin mengerut. Dia membalikan tubuhnya dan memperhatikan dengan seksama. Bayangan itu berhenti di jalan setapak di atas pegunungan tersebut. Ternyata Fuhyong Kun adanya. Dia baru saja turun dari Butong San dari kejauhan dia melihat dua orang sedang bertarung. Oleh karena itu dia cepat-cepat menghambur ke tempat itu untuk melihat siapa adanya kedua orang itu dan apa yang telah terjadi. Bayangan Fuhyong Su juga seakan tidak asing baginya. Siapa? Tiba-tiba dia teringat akan Wan Feiyang. Wan Toako? Kaukah yang ada di sana teriaknya tanpa sadar. Toako sih sudah benar. Tapi sayangnya bukan Si Wan sahut Fuhyong Su sambil membalikan tubuhnya. Mendengar suara yang satu ini, wajah Fuhyong Kun berubah hebat. Ketika dia melihat Fuhyong Su menghampiri, tanpa sadar kakinya mundur tiga langkah. Benar-benar di luar dugaanmu bukan Fuhyong Kun terkejut sekali. Mengapa kau bisa berada di tempat ini aku heran, mengapa kalian semua suka menanyakan pertanyaan yang serupa? Aku kan Chiang Bun Jin Bu Tong Pai. Masa aku tidak boleh kembali ke tempatku sendiri Fuhyong Kun, mengapa pikiranmu tidak pernah terbuka? Katanya Fuhyong Kun dengan hati pilu. Apakah yang Toako katakan tadi salah? Chi Chiang Bun Jin sendiri yang memilih aku sebagai Chiang Bun Jin. Jangan katakan bahwa aku Chiang Bun Jin yang satu ini palsu adanya. Fuhyong Kun menjadi tertegun mendengar ucapannya itu. Mengapakah sendiri bisa ada di tempat ini? Tanya Fuhyong Su. Tadinya aku mengikuti Yan Gihu ke sini. Aku toh tidak mempunyai tempat tinggal lagi, Yan Gihu. Kau mengangkat musuh itu sebagai ayahmu bentak Fuhyong Su. Giyosu Koko janganlah memperpanjang urusan ini.